SMP Negi Satu Tayangor 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 daya kolot harus mampu menjadi salah satu SMP yang diperhitungkan baik itu di Kabupaten Bandung ataupun di Jawa Barat barangkali tetapi kenyataannya sampai dengan saat ketika saya masuk SMP 1 daya kolot ini belum menjadi kebanggaan baik warga kecamatan daya kolot itu sendiri ataupun barangkali untuk warga Kabupaten Bandung nah padahal dalam pemikiran saya daya kolot ini merupakan satu wilayah yang awalnya kota Bandung ini berasal dari daya kolot baru ketika daya meskipun membangun jalan raya pos dari Anyer ke Panarukan kemudian ada inisiatif memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung atau kota Bandung itu ke daerah yang berada dekat dengan jalan raya pos itu artinya bahwa awal kehidupan atau awal peradaban masyarakat Bandung itu berasal dari kecamatan daya kolot kemudian pada masa-masa perjuangan pada masa-masa perjuangan juga masyarakat daya kolot ini Hai erat sekali dengan peristiwa-peristiwa yang penuh herois kita mendengar ada nama Muhammad Toha Muhammad Ramdan peristiwa penghancuran gudang mesiu itu terjadi di daya kolot nah sehingga kemudian saya punya obsesi ingin membawa SMP 1 daya kolot ini ke arah yang lebih baik nah kemudian berbicara tentang Hai prestasi sekolah atau mutu daripada suatu sekolah maka mau tidak mau kita selain berbicara tentang sumber daya manusia kita juga harus memperhatikan tentang sarana prasarana dan itu yang sangat memperhatikan memperhatinkan di SMP 1 daya kolot Oleh karena itu kami kemudian mengajak seluruh warga sekolah untuk bekerja keras bahu-membahu sedikit demi sedikit untuk memperbaiki keadaan yang sudah adanya Nah Alhamdulillah dalam waktu yang ya saat relatif singkat kurang dari dua tahun maka kami beserta para guru tata usaha siswa orangtua siswa dan masyarakat pada umumnya yang mendukung kami Alhamdulillah kami sudah mampu membangun Hai kurang lebih 12 ruang belajar yang baru kemudian merehab Hai delapan ruangan ruang belajar kemudian kami juga mampu untuk menyediakan ruang guru yang lebih representatif ruang tata usaha yang lebih representatif lapangan upacara dan banyak lagi yang barangkali sulit untuk kami sebutkan pada kesempatan ini nah ini semua adalah merupakan kerja keras dari seluruh warga orangtua memberikan dukungan yang tidak jantinya komite sekolah juga kemudian yang paling utama adalah guru-guru tata usaha dan perasiswa di tengah berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh SMP 1 Dayakolot waktu-waktu yang lalu ini barangkali merupakan kebanggaan dari warga SMP 1 Dayakolot disamping telah mengeluarkan ribuan atau mungkin puluhan ribu alumni diantara mereka banyak yang bisa hidup di masyarakat eksis dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat jadi diantaranya yang kami ketahui menurut daftar yang ada dan ini menjadi kebanggaan bagi kami ada alumni SMP 1 Dayakolot ini yang sekarang bahkan menjadi salah seorang anggota kabinet dalam masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian juga diantara para alumni itu ada yang menduduki jabatan-jabatan penting baik itu di pemerintahan atau di intansi-intansi swasta ada yang menjadi seniman ada yang jadi pengusaha nah barangkali ini kebanggaan terutama dari para guru senior yang ada di SMP 1 Dayakolot artinya hasil pendidikan mereka itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu barangkali kalaulah sekarang kami beserta seluruh warga sekolah bekerja keras dalam rangka membangun visi yang sama kemudian meningkatkan kinerja dan lain sebagainya mudah-mudahan upaya ini tidak hanya sampai disini kemudian warga sekolah tidak berpuas diri sebab pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh warga SMP 1 Dayakolot ini masih sangat panjang dan masih jauh dengan harapan daripada sebagai sekolah yang ideal oleh karena itu kami tentu saja sangat berharap kepada semua pihak apakah itu masyarakat orang tua pemerintah ataupun khususnya alumni untuk mau barangkali melihat kemudian juga mengapresiasi apa yang tengah kami lakukan ini dan dengan segala dorongan yang ada ini akan menjadi modal kami untuk menjadi semangat kami untuk terus bekerja keras dan berusaha selamat menikmati selamat menikmati